Oke selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Temu lagi dengan saya, Surya MS Retain Investment. Hari ini tanggal 26 September 2023. Oke teman-teman, ISG-nya hari ini turun ya. Turunnya 1% lebih. Banyak saham yang turun dalam. Mari kita saatnya pilih saham-saham pilihan. Oke baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting terutama untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, ISG-nya turun lebih dari 1% ya. Turunnya 1,07% ke 6923. Turunnya 74,58 poin. Yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk supportnya dari ISG ya, ada di 6960. Sampai hafal saya. Jebol ya teman-teman, 6960 jebol. Berikutnya supportnya 6.900. Support berikutnya 6.900. Support candle di sini. 6.900 berikutnya 6.860. Ya sampai hafal. Oke, ISG-nya bisa turun 1%. Kita lihat mover-nya, pasti banyak saham-saham yang turun. Nah teman-teman bisa lihat. BCA BRI turun ya. BRI-nya 1,8. BMRI 1,2. BNI 0,74. Kemudian AMMN yang mana tadi bergerak ya. AMMN tadi bergerak naik ya. Sampai 5,8 sekian. Closing-nya adalah netral. Min 0 ya. Kemudian ada TPIA. Yang kemarin naik. Ini turun. Kemudian Unilever juga tidak dapat membantu. AMRT sedikit saja. BRPT. BRPT TPIA yang kemarin-kemarin naik. Ini pada turun. Terutama BRPT ini berani. 8% turunnya. Terus kemudian MBMA. Ada roll. Pada turun. Ini semua mixing bareng. Membuat ISG-nya turun 1%. Kemudian di nomor 9 ada CEPIN ya. Nanti ada JAPFA juga. Yang mana ini saya bahas kemarin. Dan hari ini significant night. Ya teman-teman ingat. Kemarin ayam. Saya bahas JAPFA. Dan ternyata hari ini JAPFA CEPIN. Pada bergerak. Baik kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kita ketik dulu world market data. Kita lihat untuk tadi malam Amerika tanggal 25. Ini hijaunya 0,1 0,45 0,45. Namun demikian untuk Asianya hari ini memang pada dalam 1%. 1% Taiwan 1%. Eropanya juga 2%. Memang kondisi regionalnya nggak bagus teman-teman ya. Kondisi ini ya membuat mood market jadi nggak nyaman juga. Jadi sepertinya orang jadi ikut take profit. Nah penyebabnya kenapa? Saya tadi coba googling belum nemu. Tapi kemungkinan. Ya karena kalau di dalam beberapa hari ini teman-teman. Memang market seperti white and sea. Seperti itu karena kalau. Kita lihat kaitan dengan. Inflasi seperti itu. Ini di Amerika juga. Ini inflasi Juli, Agustus, September belum keluar. Inflasinya naik ya. Terus kemudian harga minyak juga masih tinggi. Ya dimungkinkan itu mendorong inflasi. Nah kalau inflasi tinggi obatnya salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Memang suku bunga atau fat masih bisa dimungkinkan tetap ataupun naik. Itu yang membuat marketnya memang seperti white and sea. Kita juga bisa melihat saham-saham terkait perbankan. Ini juga sepertinya cukup lemot untuk bergerak ya. Kecuali BNI. Nah teman-teman tahu juga BNI juga sebentar lagi juga mau stock split ya. Seperti itu. Oke kita akan lihat dulu teman-teman untuk harga komoditas ya. Walaupun mungkin tidak banyak yang bergerak. Kita lihat dulu yang kemarin naik. Crude oil di 90-an. Ini sudah mengalami sedikit retracement di 88 atau mengalami sedikit koreksi. Ya berbarangan marketnya lagi tidak bagus. Regionalnya komoditas andalannya juga lagi turun seperti itu. Nickelnya juga turun ya. Kemudian tinnya masih sama. CPO ini masih di support juga. Natural gas masih sama. Batu bara masih di sekitar 160. Overall sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Minyaknya juga sudah mengalami retracement koreksi. Kita lihat saja dulu ya. Hari ini marketnya tidak bagus. Komoditasnya tidak bagus. Oke baik teman-teman berikutnya kita akan langsung masuk saja ke saham-saham yang hari ini ikut turun dalam dan beberapa saham yang saya bahas kemarin. Oke baik teman-teman kemarin saya bahas satu saham yang mana kemarin sudah memberikan sinyal untuk bergerak ya. Yaitu JAPFA. Kemarin saya bahas teman-teman masih ingat. JAPFA adalah sebenarnya melanjutkan kenaikannya dari sudah berapa hari ini? Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima hari. Lima hari 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 pertama kenaikan itu ada koreksi langsung ada membentuk syuting star wajar. Karena kenaikan pertama berat karena ini masih banyak yang nyangkut. Baru hari kedua mulai lanjut naik. Hari ketiga dan hari keempat hari ini hari kelima ini malah di gas pol-polan ya teman-teman. Ini coretan saya kemarin bahwa kuncinya ada di 1260 ternyata langsung naik Bahkan lewatin 1317 Untuk ini merewati 1317 baru lanjut naik Nah ini yang harus kita beratkan beberapa resistan 1385 sampai 1422 Kalau besok marketnya bagus dan mungkin beberapa saham belum recover Sepertinya sektor ini masih berpeluang untuk naik ya teman-teman Ya karena mungkin saham yang lain lagi turun Biasanya dibiarkan turun aja dulu Nanti kalau tekanan jualnya udah mulai berkurang baru dipungut Nah kondisi seperti itu ketika sektor lain lagi di sell off Itu saham-saham yang sedang bergerak naik itu bisa mendapat simpatisan tambahan Sehingga dia bergeraknya justru lebih kuat karena ada dorongan yang ikut ngebeli Nah teman-teman kita lihat dulu untuk Jawa Ternyata memang benar di ini di sekitar sesi 2 Ini digas ya buy add overnya gila-gilaan nih Jadi buy add overnya membuat ini saham di sesi 2 malah ngebut ya Malah ngebut karena dibantu dorongannya teman-teman Baik kemudian ada Java ada Cepin juga Kita tengok eh kita lihat dulu asingnya ya nanti aja berbarengan Cepin juga sama teman-teman Walaupun Cepin kemarin gak saya bahas tapi sektornya sama Hari ini juga ikut bergerak Nah ini Cepin juga sama dia ribbonnya dari 61,8 Resistant 5122 dilewatin MA200 dan 23,6 di 5300 juga dilewatin Nah kita lihat untuk ini saya tambahkan untuk Java ya Java asingnya hari ini masuk tapi sedikit Volumenya untuk Java yang luar biasa ya Untuk Cepin Volumenya juga luar biasa Asingnya untuk Cepin hari ini tebel Tinggal kita cek dulu untuk kondisinya disini Untuk buy add overnya bagaimana untuk Cepin Cepin kita lihat ya Cepin sama juga bahkan untuk Cepin lebih solid ya Buy add overnya lebih dari awal lebih sudah dimulai begitu Kemudian kita cek untuk Malindo Feedmill Saya kemarin gak bahas ini kita bahas karena memang sektor ayam lagi bergerak ya Ini juga lagi di buy teman-teman ya Oh ya tadi saya lupa sebut brokernya ya teman-teman kita cek dulu brokernya Ini biasa aja sih kemudian kalau Cepin brokernya asing ya teman-teman Cepin brokernya asing YU AK YP Kemudian kalau Java brokernya juga asing sih Tapi imbang nih Ada asing Buyernya sellernya juga ada ya Oke baik kemudian adalah ada saham MAPA dan MAPI Ini saham 2 saham ini masih terjaga teman-teman pergerakannya Ya cukup terjaga Karena disini ada batasan support dia untuk MAPA ini disini Di 3800 retracement ini adalah supportnya yang kedua ya di 700an Hari ini dia mulai ribbon ya bisa kembali lagi di atas 761 MAPA Kita cek dulu MAPA ya MAPA asingnya 2 hari ini masuk Kalau kita lihat dari sebelumnya tanggal 20 juga mulai masuk Tapi sebenarnya overall ini untuk asingnya banyak masuk teman-teman untuk MAPA ya MAPA ini asingnya masih biasa Oke kita cek dulu chartnya dari MAPA ini Terus kita tambah chart ini dari sini juga kita cari MAPA Nah ini MAPA ya Ya MAPA ya cukup oke sih ininya Buy add overnya Kita kembali untuk MAPA ya MAPA ya MAPA kita bahas juga Kita bahas juga MAPA ya teman-teman oke Ini adalah MAPA ini juga masih terjaga di atas 3800 retracement Set 1781 Untuk MAPA volume cukup tebal asingnya juga hari ini masuk ya untuk MAPA Tinggal kita cek di sini bagaimana buy overnya untuk MAPA MAPA juga cukup ini Cukup banyak buy add overnya Namun sekitar 1 jam menjerang closing mulai banyak yang sell add bid atau jual di bid ya teman-teman Baik kemudian ini saham kemarin sebenarnya saya bahas juga ya Auto auto kalau nggak salah oh nggak Nggak saya bahas beberapa hari yang lalu sih saya bahas Auto karena pergerakan dia cukup terjaga teman-teman sektor otomotif Auto ini kan masih terjaga banget sebenarnya pergerakannya Ya closingnya 3160 Saya tadi sempat masuk teman-teman pas di bawah untuk auto Nggak tahu besok seperti apa karena Ini cukup stabil ya ini hari ini cukup stabil Sebenarnya saya antri di 3000 tapi nggak ada pendapat Saya coba lah masuk ini udah 4 hari turun Kalau misalkan besok ada peleman ya mungkin saya jual di open ya Oke ini barang ada resistan 3230 ya untuk auto Auto hari ini asingnya masuk Ini kalau kita lihat dari tanggal 31 Agustus ini overall masih mendominasi ya asingnya Asing net buy-nya Kita cek dulu untuk kondisi buyer sellernya untuk auto Oke auto masih cukup oke dimana banyak yang buy add over ya Komposisinya memang ya imbang sih 52 versus 48 buyer seller ya Oke kemudian kita lanjutkan Nah teman-teman hari ini Ini banyak banget saham yang turun ya Saya nggak mungkin ngebahas semua Saya nggak mungkin ngebahas semua teman-teman Karena pasti banyak banget dan teman-teman bisa bosen banget Pokoknya hari ini karena banyak yang turun Saya gini aja deh Saham-saham yang kemarin-kemarin masih fase-fase uptrend dan energi-energi terbarukan Dimana saham-saham energi terbarukan itu memiliki kredit untuk karbon tradingnya ya Kredit karbonnya Karena dia energi yang terbarukan energi hijau memiliki kredit karbon trading yang bisa dijual Seperti Pertamina Geothermal ya BRPT Kemudian KIN, ARCO Itu semuanya mutu ya Itu semuanya Ini ya diuntungkan dengan kondisi renewable energy ini Nah bursa karbon itu teman-teman di hari ini sudah mulai diperdagangkan ya Jadi aktivitas manusia itu kan menghasilkan polusi ya Karbon, gas-gas yang lain seperti itu Nah untuk industri maka industri-industri yang karbonnya minus ya Berarti dia mengemisi polutan ya Gas karbon-karbon itu kira-kira begitu Itu dia harus apa ya istilahnya Menetralisasi dengan cara membeli dari perusahaan yang karbon tradingnya memiliki kredit karbon trading gitu Karbon ya kredit karbon Jadi misalkan perusahaan batu bara Perusahaan yang lain menjalankan pabrik Mengeluarkan emisi kelingkungan Polutan kelingkungan berupa gas dan lain-lainnya Itu dia harus membeli dari perusahaan karbon trading tadi Tapi nyatanya kok hari ini Malah banyak yang turun gitu loh Sebenarnya Kalau menurut saya sih mungkin Ada dua hal ya teman-teman Jadi yang pertama adalah Mungkin marketnya masih wait and see Bagaimana pelaksanaannya begitu Karena kan tidak mungkin satu hari langsung Ya mungkin Saya sendiri juga belum paham Saya masih baca-baca Belum bisa memberi Penjelasan yang detail banget Tapi sekilas sih Kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi Cuma disini kita bisa melihat Beberapa perusahaan yang bergerak Di bidang energi terbarukan Itu secara langsung dia mendapatkan kredit Dari karbon trading Dan perusahaan-perusahaan yang lain Yang menjalankan usaha Dan dia mengemisi Gas, polutan yang lain Dia harus melakukan normalisasi Mengurangi efek Perusahaan lingkungan Dengan cara membeli dari Karbon trading perusahaan yang kelebihan gitu Sudah kita bahas Berhari-hari ini Perusahaan yang terkait Karbon trading Ada banyak ya Ini mutu Sebenarnya juga sering Ini juga masuk Ini adalah Sertifikasi ya Perusahaan sertifikasi Tapi jangan saya bahas ini Ini kemudian ada PRPT Dimana dia mau IPO Barito Renewable Dia mau IPO Barito Renewable Ini juga Saya pantau Nah saya kebetulan BRPT kemarin clear Teman-teman Clear Jadi Memang hari ini Pengen beli sebenarnya Tapi berhubung hari ini Baru hari pertama Carbon trading Saya masih belum tahu Masih melihat-lihat kondisinya Oke Kalau begitu Saya masih akan melihat Ini saham pergerakannya Mau seperti apa Dalam beberapa hari ke depan Ini ada support Untuk BRPT Untuk BRPT ada support 1334 Dan 1215 Nah ini baru Koreksi pertama aja Sudah Ada pantulan Besok seperti apa Apakah hari ini cuma kaget Atau gimana Yang pasti Kalau kemarin Saya pegang ini Dengan rentang sempit Karena saya merasa Ini kok gak bergerak-bergerak Akhirnya saya buang Mungkin saya akan Pantau lagi Untuk BRPT Beberapa hari ke depan Hari ini justru Asingnya masuk ya Untuk BRPT Dengan volume yang Cukup tebal Mungkin teman-teman Bisa mendapatkan Gambaran bagaimana Pergerakan dari Si BRPT ini BRPT memang Kalau kita lihat Merahnya ada di atas Jadi ini barang memang Sell at bit Atau alias dijual terus Dengan komposisi Penjual 66% ya Memang Banyak Tapi kalau kita lihat Disini Komposisinya Bayarnya NI Asing BK Ya Oke kira-kira begitu Kemudian Perusahaan Terkait Ini juga Carbon Trading plus Juga Ini Adalah Habis BRPT Tadi sudah mutu BRPT ya Kemudian PEGEO Nah ini Kalau ini saya punya BRPT Saya besok akan Memantau Kemudian Kalau PEGEO Saya akan Saya punya Tapi Sudah saya kurangi Semuanya ya Teman-teman Sudah saya kurangi Semuanya Oke dan Disini saya akan Coba tarik Koleksinya Ya titik Koleksinya Saya ambil dari sini Aja Supportnya dia 1430 1280 Untuk PEGEO Volume Hariannya agak Tebel Dengan Yang mana Hasilnya Keluar Saya kemarin Kurangi Posisi Memang Masih ada Belum Clear Pagi Tadi Posisinya Masih Kecil Tapi Begitu Siang Minisnya Jadi Membesar Kan Begitu Ya Oke Kita lihat Dulu Untuk Mood Moodnya Buyer Seller Hari ini Untuk PEGEO Seperti Apa Nah PEGEO Sama Juga Dijual Dengan Tekanan Jual Yang Tinggi Juga Turun Segini Dengan 63% Buyer Sell At Bid Menjual Di Bid Kemudian Kita cek Sekilas Juga Ini Terkait Ini Juga Keen Kencana Ini Kencana Energi Setari Asingnya Keluar Dengan Volume Cukup Besar Ya Keen Juga Koreksinya Dalam Nah Teman Teman Bisa Perhatikan Besok Ini Sam Sam Ini Semuanya Terkoreksi Saya Juga Ya Istilahnya Mungkin Lagi Kaget Market Biasa Kita Coba Langsung Retracement Aja Karena Dia Dalam Nah Ini Target Dia Break Dari 38 Kita Tengok Besok Target Segini Apakah Ini Karena Market Kaget Aja Karena Kadang Ketika Orang Tuh 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 Maka Langkah Terbaik Adalah Mungkin Keluar Dulu Mengamankan Profit Karena Ini Saham Saham Pada Berlarian Dari Kemarin Teman Teman Oke Kita Cek Dulu Untuk Kondisi Buyer Sellernya Pada In Kita Bisa Lihat Komposisinya Juga Buyer Sellernya Ngejual Di Bit Teman Teman Sell At Bit Merahnya Lebih Tebel Jadi Ini Barang Memang Dibuang Dari Pagi Kemudian Kita Cek Duka Saham Yang Memiliki Carbon Trading Plus Atau Menghasilkan Kredit Carbon Yaitu Yang Diuntungan Dari Penerapan Carbon Trading Ini Kita Lihat Dulu Adalah Arco 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 Sama Terkoneksi Juga Dalam Nah Ini Dalam Biklinya Habis Teman Teman Dalam Biklinya Habis Kita Nggak Mungkin Bisa Trading Semua Kita Pilih Aja Mau BRPT Atau Pgeo Arco Sendiri Saya Ini Arco Sendiri Saya Nggak 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 Pernah Trading Ya Oke Ini Asingnya Masih Keluar Coba Kita Lihat Dulu Untuk Komposisinya Pasti Juga Seharian Banyak Yang Jualannya Arco Ya Sama Ya Jelas Banyak Yang Jualan Oke Baik Teman Teman Terus Berikutnya Kita Akan Cek Dulu Saham-saham Terkait Energi Ada Metco Kita Tengok Dulu Sama Juga Koreksi Ini Barang Pokoknya Besok Itu Saatnya Kita Memanto Bisa 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 Teman Teman Yang Mungkin Saham Hari Ini Tidak Disebut Tidak Saya Sebutkan Silahkan Cek Postingan Saya Sebelumnya Karena Masih Sama Pasti Ya Fibonacci Pokoknya Kalau Metco 1440 Kalau Break 1440 1278 Metco Elsa Elsa Ini Hari ini Sudah Sampai Teman Teman Di 138 Disman Elsa Sampai 38 Disman Tapi Terus Ribbon Luar Biasa Ini Kalau Kita Lihat Ini Pasti Ada Yang Makan Kanan Kita Lihat Dulu Untuk Elsa Elsa Oh Enggak Juga Walaupun Di Sesi Kedua Ke Atas Dia Ada Pergerakan Naik Ya Memang Ini Karena Bayi Add Over Meningkat Walaupun Belum Mampu Melewatin Sell Add Bit Tapi Setidaknya Ada Perlawanan Untuk Si Elsa Ini Ya Oke Kemudian Terkait Energi Yang Lainnya Sama Ya Rasa Rasa Pada Koreksi Semua Tapi Ini Acra Acra Kok Enggak Bergerak Ya Kita Cek Dulu Acra Hari Ini Daily Ada Transaksi Tapi Dia Emang Netral Hari Ini Oke Kita Akan Lihat Terkait Batu Bara Juga Ya Teman Teman Adaro Sama Turun Dalam Ya 6% Jadi Damage Banget Hari Ini Kenapa Karena Ini Saham Naiknya Dikit Dikit Turun Langsung Pol Kalau Kalau Kita Lihat Berapa Turun Sehari Ini 2 Minggu Mungkin Percobaan Naik 2 Minggu Turun Sehari Nah Mungkin Sambil Bisa Dicek Asing Malah Masuk Ketika Ketika Sahamnya Turun Justru Asing Masuk Apakah Memang Asing Selama Ini Menunggu Untuk Harganya Murah Kalau Memang Begitu Mungkin Teman Teman Bisa Belajar Bahwa Asing Pun Tidak FOMO Memenunggu Ketika Harganya Murah Memang Belum Bisa Melewatin Sell Adbit Atau Yang Guyur Jual Di Bid Masih Belum Bisa Terlewati Oleh Buyer Adover Tapi Setidaknya Ada Perlawanan Untuk Adaro Di Akhir Kita Lihat Disini Asingnya KZ ZP YU Adaro Kita Cek Lainnya Adaro Ada TMG Coba TMG Asingnya Masuk Hari Ini Walaupun Dia Tetap Koreksi Juga Indotambang Raya Tapi Tidak 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 Koreksinya Kita Cek Juga Untuk PTBA PTBA Tidak 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 Koreksinya Baik Kemudian Indy Teman Teman Indy Kenergi Dimana Ini Saya Punya Namun Sudah Banyak Saya Kurangin Nah Ini Di Weekly Ini Indyka Masuk Lagi Masuk Lagi Ke Dalam Ini Breakdown Support Sebelumnya Breakout Jadi Menjadi Support Karena Masuk Lagi Sekarang Menjadi Resistant Lagi Weekly Nah Jadi Keluar Sebentar Dua Hari Baru Masuk Lagi Dan Closing Di Bawah 50 Nah Kita Lihat Dulu Ya Besok Saya Kemarin Punya Banyak Banyak Indyka Tapi Karena Kok Ini Pada Tidak Bergerak Saya Kurangin Sampai Tidak Ada Margin Sama Sekali Jadi PGO Saya Kurangin BRPT Saya Jual Indyka Saya Masih Ada Sedikit Tinggal Kita Mungkin Saya Akan Mungkin Buyback Kalau Mungkin Ada Pergerakan Hari Ini Memang Masih Net Indyka Kemudian Kita Cek Dulu Untuk Komposisi Buyer Seller Dari Indyka Indyka Memang Deras Sekali Guyurannya Deras Sekali Jual Di Bit Nah Kemudian Yang Juga Ini Adalah Doit Doit Juga Sama Terkoreksi Yang mana Doit Itu Kemarin Asingnya Bagus Ini Ternyata Hari Ini Pada Keluar Juga Doit 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 Juga Koreksi Sama Sama Ini padahal Bagus Bangal Weekly 50 Retrasement Dilewati 61,8 Ini Pasti Juga Banyak Dijual Kita Cek Sama Pada Banyak Dijual Oke Kita Lanjutkan Oke Teman Teman Berikutnya Kita Coba Cek Yang Terkait Mineral AMMN Sebenarnya AMMN Sudah Mencoba Untuk Bergerak Naik Kemarin Hari Ini Pun Mencoba Untuk Naik Lagi Namun Sayangnya Tetap Terpengaruh Inilah Yang Saya Bilang Kondisi Market Sebagus Apapun Saham-saham Tentu Akan Mengikuti Pergerakannya Mengikuti Pergerakannya Moodnya Dari Market Biasanya Nah Hari Ini AMMN Banyak Yang Keluar Asingnya Net Sell Volumenya Sedikit Di atas Rata-rata Kita Cek Dulu Untuk AMMN AMMN Sebenarnya Masih Oke Ya Buy Add Over Masih Mendominasi Dimana Ini Masih Imbang 52% Buyer Dan 48% Seller Oke Baik Teman-teman Saya rasa Itu Ya Alasan ISG Min 1,07 Memang Regionanya Lagi Tidak Bagus Dan Itu Istilahnya Kondisi Di Luar Terkait Inflasi US Yang Memang Masih Tinggi Kemungkinan Bisa Diobati Salah Satunya Dengan Menahan The Fat Rate Masih Tinggi Atau Bahkan Menaikkannya Seperti Itu Karena Harga Minyak Juga Masih Tinggi Terus Kemudian Hari ini Bursa Carbon Diterapkan Pertama Kali Saham-saham Terkait Carbon Energi Terbarukan Kemarin Pada Naik Namun Seperti Yang Saya Sampaikan Nggak Mungkin Naik Terus Perti Ada Retracement Bisa Dimungkinkan Saya Juga Belum Tahu Mekanisme Carbon Trading Saya Udah Baca Belum Ini Ya Tapi Ini Adalah Satu Hal Yang Harus Kita Ketahui Karena Negara-negara Di Dunia Pun Sudah Menerapkan Skema Atau Mekanisme Carbon Trading Seperti Ini Untuk Mengimbangkan Atau Menyelaraskan Antara Industri Dengan Ini Lingkungan Jadi Industri Itu Jangan Sampai Industrinya Maju Tapi Lingkungannya Rusak Kira-kira Begitu Harus Ada Penyeimbangnya Penyeimbangnya Yaitu Itu Tadi Perusahaan-perusahaan Yang Bisa Menghasilkan Carbon Plus Kredit Carbon Yang Mana Itu Akan Dibeli Oleh Perusahaan Yang Minus Kredit Carbon Yaitu Perusahaan-perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Kira-kira Begitu Ya Teman-teman Market Minus Market Plus Adalah Wajar Ya Naik Turun Adalah Wajar Kadang Kita Perlu Market Turun Supaya Dinam Supaya Kita Bisa Ambil Barang Seperti Itu Buktinya Beberapa Saham Yang Kemarin Naiknya Kenceng Kita Tidak Pernah Dapat Barang Begitu Sekarang Turun Apakah Sudah Terlanjur Beli Di Atas Karena Kemarin Beberapa Saham Yang Saya Pikir Tidak Gerak Ya Akhirnya Saya Buang Dulu Ya Karena Saya Merasa Kok Sahamnya Kok Terlalu Lelet Ada Something Apakah Saya Harus Sell Dulu Baru Nanti Kita Buy Back Di Bawah Baik Teman Teman Demikian Dari Saya Surya MS Retain Investment Terima Kasih Teman Teman Semuanya